Hai semuanya, jumpa lagi dengan Aida Kali ini Aida akan merangkum alur cerita dari film Korea Selatan yang berjudul Morning Grave Yang berjenre horror dan dirilis pada tahun 2014 Film ini bercerita tentang hantu cantik yang bergentayangan untuk mencari keadilan Karena pembulian yang dia terima semasa hidupnya Penasaran kan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke filmnya Tapi sebelum ke filmnya, boleh dong Aida minta tolong untuk jangan lupa tolong tombol subscribe, like, dan komen Di awal film, memperlihatkan seorang pemuda SMA yang bernama Insu Saat perjalanan pulang, Insu duduk di kursi kereta sambil menelpon ibunya Ketegangan pun mulai muncul ketika kalung yang dipegangnya tiba-tiba berputar Dan benar saja, ia melihat sesosok hantu yang mendekati seorang wanita Tak lama kemudian, datanglah teman-teman Insu yang langsung membulinya Mereka membuli Insu karena menurut kabar, Insu adalah anak yang bisa melihat hantu Dan karena hal itu, hantu tersebut pun menyadari jika Insu bisa melihatnya Untungnya, kereta pun berhenti dan Insu bergegas menuju ke rumahnya Namun tak disangka, hantu tersebut terus mengikutinya sampai ke rumah Hantu itu lalu meminta tolong kepada Insu untuk meringankan dendamnya Kemudian, kita diperlihatkan beberapa polisi yang menemukan sesosok mayat Dimana mayat itu adalah hantu yang sebelumnya bertemu dengan Insu Suatu hari, Insu melihat pamannya yang juga bisa melihat hantu seperti dirinya Insu mengatakan niatnya untuk pulang ke kampung halaman Karena ia tak tahan dibuli oleh teman-temannya Selain itu, ia juga merasa tertekan karena bisa melihat hantu Paman Insu pun memarahinya agar ia mengabaikan hantu itu Seolah-olah dia tak pernah melihat mereka semua Karena semakin Insu membantu mereka, maka semakin sering mereka mendekatinya Insu juga menanyakan tentang kejadian yang menimpa Ayong Yaitu teman masa kecilnya Dengan kesal, pamannya menjawab tidak ingat Karena insiden tersebut sudah terlalu lama terjadi Sampai akhirnya, Insu pergi dari Seol menuju ke kampung halamannya Dalam perjalanan, ia tak sengaja melihat hantu wanita cantik yang mengenakan seragam sekolah Hantu itu melemparkan senyuman hangat kepada Insu Namun, Insu berpura-pura tidak melihatnya Dan bus pun kembali melaju Sesampainya di kampung halaman, pamannya langsung menyambut kedatangannya Dan memastikan bahwa tak ada hantu yang mengikutinya Di sini diketahui jika dulu kakeknya Insu adalah seorang pemburu hantu yang sangat hebat Dan kalung yang dibawa Insu adalah kalung pusaka peninggalan kakeknya Tibalah hari di mana Insu memasuki sekolah baru Insu lalu diperkenalkan oleh sang guru di hadapan murid-murid lainnya Ketika jam istirahat, seorang siswi bernama Hyunji memperkenalkan diri dan mulai menggodanya Namun, Insu hanya diam dan terlihat tidak senang Insu yang bisa melihat hantu tiba-tiba merasakan aura aneh di sekitarnya Bahkan, Insu melihat hantu yang muncul dari jendela Malam harinya, Insu menceritakan kejadian itu kepada pamannya Pamannya mengatakan bahwa hal itu menandakan banyaknya dendam dari hantu itu Ia menyarankan Insu agar mengabaikannya Keesokan harinya, Insu melihat seorang wanita tunanetra duduk di bawah pohon dengan ditemani seekor anjing Insu yang suka melukis, ia pun segera menggambar pemandangan itu Tak berselang lama, Insu didatangi oleh hantu cantik yang sebelumnya ia lihat saat di dalam bus Hantu tersebut mulai mengajak Insu berbicara Namun, Insu dengan cuek berpura-pura tidak melihatnya Dua orang siswa yang bernama Hechul dan Kitei kemudian datang menghampirinya Namun, mereka terkejut dengan hasil lukisan Insu Karena mereka hanya melihat wanitanya saja dan tidak melihat anjingnya Dan bisa dipastikan bahwa anjing tersebut adalah hantu Kemudian, Hechul mendatanginya karena ia tidak terima Insu didekati oleh Hyunjae Namun, Insu tak menghiraukannya hingga membuat Hechul semakin marah dan ingin mengajarnya Hechul juga berkata bahwa dirinya dan Insu adalah teman sewaktu SD Hechul lalu mengingatkan kembali tentang insiden Ayong kala itu Tiba-tiba, Insu ingat kejadian saat dia masih di sekolah dasar Hechul kembali memperingatkan Insu agar tidak dekat-dekat dengan Hyunjae Hechul juga mengancam akan menyebarkan rumor tentang Insu yang bisa melihat hantu Di tempat lain, terlihat seorang siswi bernama Sunghae berjalan dengan perasaan cemas Tiba-tiba saja, kedua temannya yaitu Hyunjae dan Nara muncul dan mengkagetkannya Namun, dari kejauhan nampak seorang misterius sedang memperhatikan mereka Di rumahnya, Sunghae dibuat kaget saat melihat kantong plastik yang tampak meneteskan darah Sunghae yang takut dan penasaran lalu mendekatinya Tiba-tiba saja, kantong itu meledak dan mengenai tubuhnya Sunghae pun berteriak dan bergegas membersihkan diri Tak berselang lama, muncullah sesosok hantu seram dengan menggunakan masker Sunghae yang ketakutan segera menelpon Hyunjae Namun, karena sinyalnya yang buruk, Hyunjae tak bisa mendengarkan apa yang dikatakannya Keesokannya, Insu kembali didekati oleh hantu cantik itu Namun, Insu tetap cuek dan berpura-pura tidak melihatnya Si hantu yang kesal mengatakan bahwa dia tidak ingin meminta tolong kepada Insu Bahkan ia lupa dengan namanya sendiri Ia hanya ingin berteman karena merasa kesepian Mendengar hal itu, Insu pun akhirnya mau menjadi temannya Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba si hantu merasakan ada energi jahat di sekitarnya Dia lalu berkata bahwa itu adalah hantu masker Hantu cantik lalu pergi ketakutan dan meninggalkannya Insu yang mendengar hal itu segera mencari keberadaan hantu masker tersebut Tiba-tiba, kalungnya berputar saat ia melihat sebuah gudang di depannya Pelan-pelan, ia membuka gudang itu dan melihat sesosok hantu berambut panjang Hantu tersebut lalu menoreh ke arahnya Tapi Insu berpura-pura tidak melihatnya dan kemudian pergi Di malam harinya, Sunghae nampak terikat di sebuah tempat yang gelap Ia terus diteror oleh sosok misterius hingga menghilangkan nyawanya saat itu juga Singkat cerita, Insu kembali bersama dengan hantu cantik Insu menceritakan tentang pertama kali ia bisa melihat hantu Di mana ia melihat temannya yang bernama Ayong dibunuh oleh orang yang tidak dikenal Saat itu, Insu ingin bersaksi karena ia mengetahui informasi yang sebenarnya dari arwah Ayong Namun sayangnya, Insu kecil tidak berani mengatakan siapa pembunuhnya Dan karena hal tersebut membuat Insu menjadi sangat bersalah Mereka lalu mengunjungi rumah Ayong untuk meminta maaf kepada orang tuanya Namun orang tua Ayong sudah ikhlas dan tidak menyalahkan Insu Beliau juga berterima kasih kepada Insu karena masih mengingat Ayong Dan saat itu juga, Insu melihat arwah teman lamanya tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya Hal itu membuat perasaan Insu menjadi lega Dan tak terasa juga Insu dan hantu cantik kini semakin dekat Singkat cerita, di malam hari Insu sedang bersantai dengan pamannya Namun terlihat ada sesosok yang menemani mereka Dan ternyata itu adalah hantu kunti yang pernah dilihat Insu di gedung sekolah Insu yang masih penasaran menanyakan tentang hantu masker misterius di sekolah mereka Si kunti ternyata mengetahui sedikit informasi tentang sesosok misterius itu Dan ia lalu menyebut nama Sayyi Di sisi lain, Kita dan Nara menyelinap masuk ke dalam kelas untuk mengambil HP-nya yang tertinggal Karena kondisi yang sepi, mereka pun mencoba memanfaatkan kesempatan itu Namun, Nara mengatakan ingin pergi ke toilet sebentar Di saat Kita sedang menunggunya, tiba-tiba dari atas muncullah sosok misterius dan langsung menyerangnya Nara yang sedang berada di toilet merasa ada seseorang yang mengikutinya Ia pun memeriksa satu persatu bilik toilet itu Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh sesosok yang menyerupai temannya Sung Hae Dengan menggunakan masker dan wajah yang seram Dengan ketakutan, dia pun segera berlari menuju ke kelas Dan di dalam kelas, Kita sudah tidak ada Dan tiba-tiba pintu pun tertutup Sebuah cap tangan menempel di kaca diiringi suara Kita yang berteriak memanggil namanya Nara mencoba mencari tahu suara itu Dan tiba-tiba, Nara dikagetkan dengan kemunculan Kita yang sudah tak bernyawa Dalam ketakutannya, ia lalu berusaha menelpon Hyun Ji Namun, yang menjawab telponnya adalah suara Sai Hee Nara pun harus bernasib sama dengan Kita yang harus tewas di malam itu Keesokan harinya, Sung Hae, Nara, dan Kita dinyatakan telah menghilang Insoo mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya Sai Hee Dia lalu menanyakan kepada salah satu temannya di kelas Dengan agak ketakutan, temannya menjawab bahwa Sai Hee dulunya adalah salah satu siswa di kelas ini Namun dirinya bunuh diri akibat mengalami trauma Di lain sisi, Insoo juga bertanya pada hantu cantik yang berada di sampingnya Dan hantu wanita itu juga mengetahui informasi tentang kematian Sai Hee Dia lalu menjelaskan bahwa kematian dari Sai Hee disebabkan oleh teman-temannya sendiri Insoo yang tampak marah kemudian menghampiri Hye Chul dan Hyun Ji Tiba-tiba ia langsung menyerang Hye Chul tanpa banyak alasan Perkelahian di antara mereka pun terjadi Insoo yang akhirnya tersudut, ia pun mengatakan Jika mereka lah yang membunuh Sai Hee Insoo meminta mereka untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf Insoo memperingatkan Hyun Ji dan Hye Chul bahwa Sai Hee akan menghukum mereka Namun mereka tetap tidak mengakui sebagai penyebab kematian Sai Hee Setelah perkelahian, Hye Chul mencoba menenangkan Hyun Ji untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan Insoo Tetapi Hyun Ji menyadari jika yang dikatakan Insoo mungkin ada benarnya Hyun Ji lalu menunjukkan sebuah foto kepada Hye Chul Foto tersebut adalah foto ayah Sai Hee dengan tatapan penuh dendam saat pemakamannya Hyun Ji menduga jika ayahnya adalah sosok dibalik hilangnya teman-teman mereka Karena hal itu, Hye Chul dan Hyun Ji mendatangi rumah Sai Hee untuk membunuh ayahnya Namun saat di sana mereka dibuat tak berdaya oleh ayah Sai Hee yang ternyata telah dirasuki Dan tragisnya mereka akhirnya dibunuh saat itu juga Insoo yang sebelumnya mendapatkan pesan dari Hyun Ji, ia pun segera bergegas untuk menemui mereka Insoo yang baru datang melihat ayah Sai Hee keluar dengan tatapan kosong Saat masuk, ia sangat terkejut karena mayat teman-temannya sudah ada di situ Dan di saat itu, Insoo juga memeriksa lemari yang berisikan sebuah mayat dengan memakai masker Dengan hati-hati, Insoo membuka masker tersebut Dan ia sangat terkejut saat mengetahui siapa dibalik masker itu Ternyata, hantu cantik yang menemani dan mengikutinya selama ini adalah Sai Hee sendiri Film kemudian flashback dan menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya Di mana Hyun Ji dan teman-temannya terlihat membuli salah seorang siswi Karena hal itu, siswi lain di kelas mencoba melaporkannya dengan menulis sebuah surat ke wali kelas mereka Dan benar saja, wali kelas akhirnya menghukum Hyun Ji dan memberikan peringatan kepadanya Merasa tidak terima, Hyun Ji mencari pelaku yang sudah berani melaporkannya dengan cara mencocokkan tulisan surat itu Hyun Ji akhirnya mengetahui jika pelakunya adalah Sai Hee Karena kejadian ini, Sai Hee pun menjadi target pulih oleh Hyun Ji dan teman-temannya Hari demi hari, Sai Hee selalu disiksa oleh mereka Hyun Ji juga memaksanya memakai masker yang berarti ia tak boleh mengadukannya kepada siapapun Ia memperingatkan Sai Hee agar tidak melepas maskernya kalau tidak ingin mati Ayahnya yang mengetahui perundungan itu meminta agar hal ini dilaporkan kepada polisi atau guru Namun, Sai Hee berkata tidak akan ada yang mendengarnya Bahkan, teman sekelasnya tidak ada yang berani dan seolah menutup mata dengan apa yang terjadi Ayah Sai Hee hanya bisa menangis sedih dan tak bisa berbuat apa-apa Hingga pada suatu hari, saat di dalam kelas, gurunya menyita masker yang dipakai oleh Sai Hee Mau tak mau, ia kembali disiksa oleh Hyun Ji karena sudah melepas maskernya Merasa tak tahan dengan penderitaannya, Sai Hee yang malang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri In Soo menjadi sangat terpukul mengetahui semua itu terjadi pada Sai Hee In Soo lalu pergi ke kamar Sai Hee dan menemukan buku diarinya disana Di buku itu tertulis nama Hyun Ji beserta gennya sebagai target pembalasan dendangnya In Soo pun mengayuh sepedanya dengan kecepatan penuh menuju ke sekolah Karena ia menyadari jika pembalasan Sai Hee belumlah selesai In Soo juga menyuruh pamannya untuk ke rumah Sai Hee untuk melakukan ritual penyeberangan arwah Tiba di halaman sekolah, In Soo mendapatkan pesan dari wali kelas yang menyuruhnya untuk datang ke perpustakaan Ternyata tidak hanya In Soo, semua murid juga mendapatkan pesan tersebut Menyadari ada yang tidak beres, In Soo memperingatkan teman-temannya bahwa mereka harus segera pergi dari sana Tapi sepertinya sudah terlambat, lampu tiba-tiba mati dan pintu terkunci dengan sendirinya Dalam kegelapan terlihat wali kelas mereka sedang mengirimkan sebuah bensin Si guru yang sudah dimasuki arwah Sai Hee kemudian datang menghampiri mereka Sambil menyalakan api, Sai Hee mengungkapkan kekecewaannya pada semua orang karena telah mengabaikannya saat dipuli Saat menjatuhkan api, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menangkap api itu Ternyata yang menahan itu adalah Sai Hee dari sisi baiknya Dia menyuruh Sai Hee jahat untuk menyudahi semuanya Tapi Sai Hee jahat mengingatkannya kembali akan hal buruk yang telah dialaminya Dan terus mengopori sisi baik Sai Hee lalu menghampaskannya Kursi-kursi terlihat melayang dan akwarium tiba-tiba pecah In Soo berusaha mencegahnya dan mendorong si guru yang kerasukan Sedangkan si paman masih bersiap untuk ritual Di kelas, In Soo menyuruh teman-temannya untuk berpencar Dia mengeluarkan kalungnya untuk mendeteksi di tubuh siapa Sai Hee jahat ini bersarang Mata kalung itu berputar dengan cepat di depan salah satu seorang siswi Dan ia pun kembali menyalakan api In Soo mengeluarkan sebuah buku gambar dan memperlihatkannya kepada Sai Hee Ternyata In Soo baru menyadari jika mereka adalah teman semasa kecil Dulu Sai Hee selalu membantu In Soo saat dibuli oleh anak-anak lain Sejak kecil pun dirinya sudah menyukai Sai Hee In Soo meminta maaf karena tidak mengenalinya lebih awal Dan kini ia sudah mengingat semuanya Sisi baik Sai Hee muncul kembali dan memberikan korek itu kepada In Soo Di sisi lain, pamannya telah berhasil melakukan ritual penyeberangan arwah Dan seiring kepergiannya, Sai Hee mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada In Soo Di akhir cerita, In Soo dan semua temannya berkumpul di makam Sai Hee untuk mendoakannya Dan beberapa tahun kemudian, In Soo kini sudah lulus dan bekerja sebagai kumagang di bekas sekolahnya dulu Nah teman-teman, jadi itulah rangkuman alur cerita dari film Morning Grave Terima kasih yang sudah menonton Semoga kalian suka sama filmnya Dan jumpa lagi dengan Aida di video selanjutnya Bye-bye